Peristiwa jatuhnya besi bangunan Rusun Pasar Rumput tidak hanya kali ini saja. Sebelumnya kejadian serupa juga pernah terjadi dan menimpa seorang warga yang sedang berbelanja. Warga juga mengeluhkan waktu pengoperasian pembangunan Rusun Pasar Rumput tidak sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Kejadian jatuhnya besi bangunan Rusun Pasar Rumput ini pernah terjadi sebelumnya. Saat itu seorang ibu kejatuhan besi dari proyek pembangunan hingga mendapat perawatan 3 hari. Karena luka di bagian pinggang. Warga juga mengeluhkan waktu kerja pembangunan Rusun tidak sesuai perjanjian awal. Perjanjian awal menyebutkan waktu pengerjaan proyek hanya 12 jam per hari. Namun kini menjadi 24 jam per harinya. Warga mengaku khawatir dan terganggu apalagi proyek terdekat dengan pasar. Harapan warga nih, saya di pengamanannya lah. Ya Pak, jangan jatuh korban lagi gitu. Ya kan? Ini kan kita perjanjian ini juga, ini kerja sampai jam 10. Sekarang ini 24 jam. 24 jam? 24 jam. Jam dari pagi, jam 7 sampai jam 10 malam kita waktu itu ada perjanjian di kelurahan gitu. Ternyata sekarang dia sampai 24 jam. Lalu, apa lagi harapannya Pak? Ya harapannya itulah, supaya jangan jadi korban lagi dah, yang lain. Ya kan? Cukup Pak. Ini aja gitu kan. Karena itu kan pengamanannya lah. Pak, jangan bisa nih besi jatuh kemari, bagaimana caranya. Ya kan? Dari pihak memborong. Terima kasih.